Intro Tak perlu menunggu waktu lama Sudah ada makhluk yang menguasai tubuh mediator kami Kita udah mulai proses modernisasi dan kita akan menguasai hal di dalam Yuk Ya, bisa sebutkan nama anda siapa? Anda bertempat disini? Sejak kapan anda berada disini? Sekitar tahun 40-an Berarti anda menyaksikan secara langsung kejadian pembantaian sadis itu Antara pasukan Belanda terhadapan cerahkan lapasan Bagaimana cerita sebenarnya? Apa yang diperbuat disana? Ya, apa yang dia lakukan terhadap anda atau keluarga anda? Keluarga yang mati Diapakan oleh pasukan Belanda itu? Apa yang tinggal? Masih kukili bangku Tembak ke? Oh ditembak Langsung ditembak? Berapa orang saat itu? Berapa korban maksudnya? Jai! Ada hubungan keluarga dengan anda? Jai keluarga! Tapi edeng kajar sendiri berapa keluarganya yang ikut dikembang? Oh ada 5 orang Ada 5 orang Lokasinya dimana itu? Oh di Oh apa di Kampungan Rindang? Kampungan Rindang? Kampungan Rindang? Kampungan Rindang? Kampungan Rindang? Oh belum aja Kampungan Rindang? Kampungan Rindang? Oh tanah Berarti ikat itu waktu milik ini ramai? Oh dia orang dari jauh di bawah disini? Oh dari goa Anda dari goa Oh diseret ke sini? Kampungan Rindang? Kampungan Rindang? Kampungan Rindang? Kampungan Rindang? Siapa tau kira-kira disini? Biasa buku kami Oh ada ribuan Ribuan? Ribuan Alasannya apa sih? Kenapa pasukan Belanda akhirnya mengumpulkan masyarakat Makassar dari beberapa daerah disini? Alasannya apa awal? Siiriki Oh dia malu Siiriki sabak Amei tamaki Oh karena kemerdekaan Iiii Ah tahun berapa? Tahun berapa kejadiannya? Iiii Satu Satu Iiii 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 Anda tidak menggunakan senjata apapun saat itu Iiii Iiii Dia kasih bagaimana? Dia bagaimanakan? Bagaimana? İii vier Iiii Asara, baru ditembak. Itu korbannya, Anda dan para pejuang lain itu kebanyakan laki-laki, perempuan atau semua warga? Maksudnya ada anak kecil, ibu-ibu, perempuan gitu? Siapa yang menentang, tembak. Tapi ada anak kecil jadi korbannya? Ada juga. Itu saat kejadian itu, pagi, hari atau siang? Tanggal lu, siang. Kenapa aku belum emang pagi bangida? Mas tanggal lu, tembak gak asik pagi. Tapi benar jumlahnya itu 40 ribu jiwa atau mendekati angka 40 ribu jiwa? Benar. Oh tidak, sebenarnya menurut Anda berapa banyak? Di mana saja kejadian itu? Dairah malah saja? Masih masih diambil. Oh dibagi-bagi, tentu saja dibagi-bagi. Ada perkumpulan namanya? Saat itu pasukan Belanda berapa banyak? Oh lebih 100. Oh 10 orang di sini, dia lainnya berpencar. Oh mencari warga. Memang dikepalai oleh Raymond Westerling itu? Ya, dijonjonjonjonin dari pokoknya. Terus setelah ditembak semuanya, meninggal dunia, lalu dikemanain jenazahnya? Benar, dimakamkan di satu liang, semuanya jadi satu. Di mana lokasinya tuh, matamnya? Oh di sini? Oh di sini. Salah satunya di sini berarti? Salah satunya? Ya, tujuh kali itu. Anda bisa ceritakan sama saya, di situ ada patung yang harus menggunakan penyangga dan kakinya guntung. Itu kalau menurut Anda, apa tuh maksud dari patung tersebut? Ini aja. Cuma simbol, cuma simbol. Tapi, nyatun tahu anak-anak ada. Ada juga orang. Ada juga orang melakbus di ngasih juga. Pahlawan namang kasar. Di sini kan banyak orang mengatakan biasanya melihat sesuatu, atau kejadian suara gaduh, suara menangis. Dilakukan oleh siapa? Dan tujuannya untuk apa? Siapa itu mereka? Yang nasih, itu muteri bulu. Tujuannya untuk apa mereka melakukan itu? Diri oleh patung kas, pakai baju, dinakus, kemurus, 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 supaya mengingat, supaya dibersihkan, dijaga. Terima kasih atas informasinya. Terima kasih, Denji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini, saatnya makhluk ini pergi. Kami masih butuh banyak informasi. Mediumisasi berlanjut lagi. Tetap di dua, dunia. Setelah lama bersabar, mediator kami pun mulai buka suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini itu mengalah luar mereka. Bisa sebutkan nama anda siapa? Ada yang bertempat di sini? Oh, bertempat. Patanan ya? Oh, ya punya. Patanan. Di tempat ini? Iya, gantung. Tahun berapa itu anda menguasai daerah ini? Oh, sudah lama. Berarti anda tahu sejarah yang terjadi di tempat ini? Hmm? Dulunya lama daerah ini apa? Kalu kuang. Kalu kuang. Kalu kuang. Apa itu artinya? Kelapa yang banyak. Anda mengalami kejadian itu? Oh, tidak. Tidak. Anda tidak mengalami. Anda tidak mengalami tapi... Tapi ku jini. Oh, tapi melihat. Kucin mengetahui. Mengetahui. Karena memang pada dasarnya anda jin? Tidak. 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 Patanan. Oh, namanya kampung ini. Tempat yang dia itu sejenisnya itu koren. Oh, koren. bagaimana sih kejadiannya Anda bisa ceritakan tempat tahun berapa dimana jadi apa itu kali bong pagi diri penjoreng asing Oh di nampan ide beruruh Oh nanti ngasih turut Oke jadi kayak ini kayak di baris begitu ya di baris sejarah jatuh batu wang pantaranya di goa takalar pare-pare galesong macini parang jorate di pare-pare Andi apa kenjo bau mas sepe kejadiannya itu saat kapan tuh tepatnya tanggal berapa anda masih mengingatnya atau bulan-bulan Desember ruang pulau ntalu pertama nabatu Oh pertama datang sampai segera tanggal sebelum itu si tahu ngantuan unnah satu tahun waktunya si tahu tapi di semua daerah uh ya terbagi-bagi kalau di subuh-subuh suku di apa ya di Jemput nyandi nya tuh si Banyak pasukan Belandanya di sini? Apa yang dilakukan? Cara diberkhianat itu seperti apa? Ini apa uang, saya ingin mainnya. Pejuang kita saat itu tidak menggunakan senjata sama sekali? Tidak seberapa. Anda tahu bahwa di sini banyak sekali gangguan gaib yang sering terjadi? Kalau menurut Anda itu karena apa? Dan siapa saja yang menyebabkan itu? Saya ingin mengingatkan diri, saya ingin mengingatkan diri, saya ingin mengingatkan diri. Tapi biasanya gangguan yang dilakukan itu seperti apa? Bisa menampakkan diri, mengingatkan diri. Saya ingin mengingatkan diri. Wujudnya seperti apa saja? Biasa kamu. Oh tinggi besar? Menggunakan pakaian berwarna apa? Oh, ini yang biasa. Oh pakaian hitam. Pakaian hitam. Terus? Mengeluarkan suara-suara atau? Ngeto dong, ngeto. Merinti, merinti. Aduh, aduh. Oh, minta tolong. Biasanya dilakukan itu terhadap siapa? Pengunjung yang datang ke museum ini atau masyarakat sekitar? Tumalumalua. Oh iya. Tumalumalua. Tumalumalua. Pandrakauta. Oh, alhamdulillah maaf. Oh, yang kosong. Tumalumalua. Ada lagi pesan-pesan yang ingin Anda sampaikan kepada kami, generasi muda? Kejagaian ini kemerdekaan. Kemerdekaan. Isi, isi. Isi kemerdekaan. Isi kemerdekaan. Psikologi kebajikan anak-anak. Baru pendidikan. Psikologi kebajikan anak-anak. Supaya tidak kulitnya anak-anak. Dijaya kembali. Eh, eh, eh. Baji kini tampak. Tangkasa kita, tangkasa. Jahai pokok-pokok. Oh, dirawa. Jahai. Sekarang, waktunya mediator pulih kembali kesadarannya. Seketika saja, sudah ada energi dari dimensi lain di tubuh seorang mediator. Assalamualaikum. Bisa sebutkan nama anda siapa? Berasal dari... Lahan, saya mulai membangun interaksi dengannya. Tidak mengerti bahasanya tadi. Anda salah satu korban pembantaian, Raymond Westerling. Ya? Anda bisa ceritakan saat itu bagaimana suasananya, kejadiannya bagaimana. ada masalah. Lahan, suaranya di sini. Kenapa kamu menangis? Kenapa? Kesakitan TOMARIAN kesakitan juga, anda? Lahan. Wah, disiksa & si... Memang anda berasal dari daerah ini atau luar daerah? Sisi. Disini. Saat itu anda usianya berapa? 40. 40 tahun. Ia hanya menangis, menunjukkan kesedihannya. Anda masih mengingatnya sekitar tahun berapa? Sudah cukup? Ya, terima kasih. Terima kasih. Mediator pun dinetralisir. Kami lanjutkan mediumisasi berikutnya. Jangan kemana-mana. Anda masih di dua dunia. Ia mengaku sebagai makhluk perempuan yang menjaga tempat ini. Oke, banyak yang menyalahgunakan tempat ini menurut Anda. Terus apa yang Anda lakukan dan sebangsa Anda? Melempar sesuatu? Oh, ular. Berarti wujud Anda seperti ular. Selain itu Anda bisa berwujud apa lagi? Biasa juga perempuan. Oh, perempuan. Biasanya di mana? Anda biasanya berwujud? Oke, maki. Biasanya di jahe. Terus wujud lainnya? Dan bentuk gangguannya seperti apa? Teman-teman Anda biasanya? Apa itu? Perhubungan. Menyapik. Bancang rambutnya. Memakai pakaian warna apa? Warna putih. Warna putih. Mengeluarkan suara-suara ini tidak? Misalnya suara-suara dia tertawa atau nangis? Oh, ketawa. Oh, ketawa. Tidak pernah masuk keserupan begitu ya? Oh, kerasukan juga tidak pernah ya? Merasuk hidup sesuara. Biasa juga. Biasanya yang dirasuki itu karena apa alesannya? Kenapa anak pula? Biasanya. Oh, mbak Mbak Mbak. Jair ini anak muda, ini diaik. Ada keluarga Anda juga di sini? Iya. Jair ini? Iya. Kenapa Anda menangis? Kalau disampai kemasalahan keluarga, kenapa menangis? Tidak tahu nggak nunggu. Berapa banyak keluarga Anda yang menjadi korban? Banyak juga. Banyak. Ya sudah. Silahkan kembali ke alaman Anda. Tidak membeberkan banyak informasi. Mediator siuman. Satu mediator kami siapkan lagi. Tidak disangka, dia buas. Bergerak bebas hingga menyerang para penonton. Nampaknya mediator ingin meluapkan emosinya. Saya belum tahu makhluk apa yang merasuki tubuhnya. Kita tanya dia sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Oh, maunya datang juga ke sini, mengingat. Tapi korban apa ke kita, korban? Oh, ada salah satu ini korban yang ditembak. Anda laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki, pakai baju apa? Ciri khasannya apa? Hehehe, pun ada wakil pakai bila. Seperti binatang apa? Ia pun ada kena. KBCk di sifat, biasa kena nyuayang lagi. Kena tanpa kena 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 pula dikode-kode. Ia. Yang kena nyisimnya pula monta keri dengan kena pas sejoua. Kena 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 ternyata laki-kena, kena kena selama. itu biasanya korban anda atau sasaran anda itu laki-laki atau perempuan? Samparang, iya tau kok diatinak, nampainya di sini, oh ini cuma ikut di si pakna, nampainya tanjok mbakna cuma bareng togi Oh gitu bisa kelihatan ya mana yang baik mereka ya Biasanya gangguan itu terjadi di sudut-sudut sebelah mana? Di sana yang ada pepohonan itu, tapi tidak pernah ada yang usil Ini kalau misalnya ada keluarga anda atau orang-orang yang tidak mengingat Anda bisa masuk gak sih ke dalam mimpi mereka gitu mengarahkan untuk datang ke sini? Terus apa lagi yang bisa, bentuk gangguan seperti apa lagi yang bisa dilakukan? Biasanya dia saat mereka mendengar atau menyaksikan itu, apa yang mereka lakukan? Tena jadakkan apainya manggih, oh dia tidak pernah lakukan Gimana aku bakal menjauh, tena nggak paduli Tena tak peduli, tada orang-orang yang mendatangkan ahli disimakku adu mi Terus? Pesan-pesan tapi apa kira-kira pesan-pesan sekarang? Karena ya, orang-orang yang menggengaruhi generasi ini. Apa yang Anda harapkan kepada generasi muda atau keluarga, para korban, pejuang-pejuang saat itu? Apa yang Anda harapkan? Ya, karena kita berpengaruhi, kita berpengaruhi, kita berpengaruhi, kita berpengaruhi, kita berpengaruhi, kita berpengaruhi, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Akhirnya, mediator sadar. Ya, Daeng, setelah kita melakukan proses mediumisasi, banyak sekali mediator yang menyampaikan aspirasinya, keinginan dan harapan mereka. Lalu, hikmah apa yang bisa kita ambil dari liputan kita malam ini, Daeng? Dari hasil mediumisasi tadi, kita sudah bisa melihat kejadian yang akan disampaikan, dan hikmah hasil yang disampaikan adalah, cuma ingin mengenang mereka kepada generasi sekarang, misalnya semacam doa, atau membersihkan tempat ini, melestarikan tempat ini, agar dia merasa tenang seperti apa yang dia sampaikan tadi melalui medisasi. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.